Intro Tarif tol mengalami kenaikan pada 9 Maret 2024 kemarin. Penyesuaian tarif berlaku di ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek yang dikelola PT Jasa Marga Transjawa serta PT Jasa Marga Pengelola Jalan Layang MBZ. Kenaikan tarif itu sesuai keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 250 tahun 2024 tentang penyesuaian tarif. Namun penyesuaian tarif tol tersebut menuai pro dan kontra para pengguna jalan tol. Sebagian mengaku kenaikan tarif tol sangat memberatkan. Lantaran dalam setahun tarif tol sudah mengalami kenaikan sebanyak 3 kali. Kalau saya sih pribadi cukup berat om. Soalnya tol hampir setahun ini sudah 3 kali naik. Sedangkan jalan-jalan tol mulai dari Merak sampai ke Cikampek, Bandung sudah bukan seperti jalan tol, sudah seperti jalan lintas om. Sudah parah. Jadi berat lah. Ya parah benar om. Sudah banyak berlupang-lupang. Belum yang okletnya ya kan. Kalau kita supir lintas ini, pokoknya pengaruhnya besar jalan ini. Jadi kita kayak percuma gitu masuk tol loda seperti jalan lintas. Kalau bisa ke pusat ya kan. Minta seperti kayak dulu lagi. Namanya tol loda bayar lagi kan. Masa kita nikmatin jalan seperti ini ya kan. Ya kalau kenaikannya cuma berapa persen dari 20 ke 25 ya tidak terlalu inilah. Cuma paling minta fasilitas pelayanan aja agak ditambah, ditingkatkan kan. Tidak terlalu masalah saya pikir. Cuma mungkin beda orang ya beda lagi kan mungkin. Terutama untuk yang rutinitasnya terlalu sering mungkin agak keberatan. Tapi kalau untuk saya, ya fine-fine aja lah, tidak terlalu lah. Sementara besaran penyesuaian tarif tol Jakarta Cikampek golongan 1 dari 20 ribu menjadi 27 ribu rupiah. Golongan 2 dan 3 dari 30 ribu menjadi 45 ribu rupiah. Dan untuk golongan 4 serta 5 menjadi 54 ribu, yang semula 40 ribu rupiah. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Bahresi melaporkan.